Membuat kop surat profesional di Microsoft Word Untuk membuat kop surat pada program Microsoft Word Kita buka saja file kosong atau lembar kosong Nanti kita akan buat pada area headernya atau area topnya Kalau misalnya disini teman-teman lihat marginnya terlalu ke bawah Bisa kita ubah lagi untuk marginnya Misalnya pada daerah rulernya ini Kita arahkan saja pointernya ke sini Ke top margin Terus kita bisa tarik ke atas Agar nanti top marginnya ini lebih kecil ya teman-teman Kalau sudah kita menuju ke headernya Kita arahkan saja pointer ke bagian atas lembar kerja Kita klik kanan Nanti dia akan muncul edit header Kita klik saja Maka nanti dia otomatis akan menuju ke mode header dan footer Atau sebaliknya Untuk masuk ke mode header dan footer Bisa juga kita klik dua kali pada bagian atas lembar kerja Maka dia akan masuk ke mode header dan footer Lalu pada headernya kita bisa buat kop suratnya Biasanya pertama-tama kita akan ketikan nama perusahaan atau nama organisasi terserah Biasanya pada headernya kita akan berikan nama perusahaan atau nama organisasi gitu ya Saya berikan aja contoh disini saya ketikan secara manual Misalnya PT nama company gitu ya Terus di bawahnya Di bawah nama perusahaannya biasanya kita tuliskan alamatnya Misalnya di jalan apa nih Jalan Jenderal Sudirman Misalnya ya Jenderal Sudirman Nomor berapa Nomor misalnya 05 Terus Misalnya Jakarta Pusat Ini sebagai contoh saja Terus di bawahnya lagi kita bisa masukkan nomor telpon Misalnya 021 123456 Terus ada nomor faxnya juga Kalau dibutuhkan 021 123 457 Nah di bawahnya bisa kita masukkan alamat email ya Alamat emailnya Misalnya apa Company At gmail.com Terus kalau misalnya kita mau masukkan alamat website perusahaan Juga bisa disini Misalnya www.company.com Ya Ini sebagai contoh saja Kita sudah ketikan untuk nama company-nya Alamat, nomor telpon, nomor fax, email, dan Websitenya Lalu setelah kita ketikan secara manual Bisa kita atur Kita block saja dulu semua teks yang kita barusan ketik Kita ke tab menu home Nanti kita ke paragraph Kita pilih saja yang center Sehingga nanti posisi tulisannya Akan pindah ke tengah Kita juga bisa mengatur untuk jenis fontnya dan ukurannya Sebagai contoh Sebagai contoh saya akan ubah untuk jenis fontnya menjadi times new roman Kemudian untuk ukurannya saya perbesar Misalnya saya jadikan 14 Lalu khususnya nama company-nya ini Saya block lagi Misalnya saya besarkan lagi untuk ukurannya menjadi 18 Terus saya mau kasih efek bold atau tebal Saya klik saja disini Oke Misalnya untuk namanya juga Kita bisa ubah untuk warna fontnya Ini kan secara default berwarna hitam Misalnya saya mau ubah menjadi warna biru Kita block saja pada teks nama company-nya Pada tab menu home Nanti kita pilih yang font color Di font color ini kita bisa Sesuaikan warna yang kita inginkan Warna fontnya ini menjadi warna biru Kita pilih saja warna biru Oke Biasanya pada kop surat Di bawah teksnya ini Akan ada namanya batas garisnya Untuk membuat batas garis Saya klikkan saja pointernya Di sisi paling kanan Pada teks yang paling bawah ya Atau di baris yang paling bawah Setelah itu Kita ke tab menu home Nanti pada group paragraph Disini ada yang namanya tombol border Kita klik saja tanda panah di tombol border ini Kemudian kita pilih border dan shading Kita klik pada border dan shading Akan muncul windows atau jendela border and shading Pastikan tabnya ini aktif yang border Bukan yang patch border Tapi yang border Nah disini kita bisa tentuin style garisnya Mau seperti apa Sebagai contoh saya pilih yang style-nya ini Kemudian pada warnanya Misalnya warna garisnya Kita mau beri warna yang lain Kalau secara otomatis Dia defaultnya adalah warna hitam Saya sesuaikan saja dengan warna font Company name-nya Yaitu warna biru Jadi saya pilih saja warna biru Kalau teman-teman juga mau mengatur Ketebalan garisnya Bisa di width ini Bisa teman-teman pilih ya Mau seberapa tebalnya Oke Kalau sudah Nanti pada preview Disini dia akan muncul kotak seperti ini Padahal yang kita butuhkan Hanya garis bawahnya saja Berarti kita hilangkan Garis yang di sisi sebelah kiri Dengan cara klik saja pada garisnya Begitu juga Sisi sebelah kanan kita klik Untuk menghilangkan Dan yang terakhir Di bagian atasnya kita klik Hanya menyisakan bagian bawahnya saja Kalau sudah baru kita klik oke Maka kita sudah punya garis Untuk kop suratnya Apabila merasa terlalu dempet Disini kita bisa tekan tombol enter Pada keyboard Sehingga nanti akan memberikan Spasi ya teman-teman ya Lalu kita sudah membuat Text ya Untuk nama company Alamat dan lain-lain Serta garis kop suratnya Biasanya kita juga bisa Menyisipkan untuk gambar logonya Atau logo perusahaannya Apabila file Foto logo perusahaannya Ada di komputer kita Kita bisa pilih saja This device Kemudian kita bisa pilih file Yang ingin kita sisipkan Pada Lembar kerja Ya kita lihat saja Misalnya disini Saya simpan File Logonya ini Di video Disini Kemudian kita klik saja File logonya Sudah saya pilih Kemudian kita klik Insert Maka teman-teman bisa lihat disini Untuk Gambar logonya sudah kita sisipkan Pada dokumen Microsoft Word ini Untuk mengubah ukurannya Tinggal kita klik pada gambarnya Nanti dia ada kotak seperti itu Arahkan saja pointer kita Ke bagian sisi-sisi sudutnya Sampai nanti pointernya berubah Seperti ini Kemudian tinggal kita Break saja Untuk mengatur ukurannya Teman-teman Kalau kita sudah merasa Ukurannya sudah pas Kita bisa geser-geser nih Untuk gambarnya Kalau tidak bisa digeser Kita klik pada gambarnya Nanti dia akan muncul Menu Picture Format Pada Menu Picture Format Kita lihat disini Yang wrap text Kita klik saja Nah dia posisinya Inline with text Kalau dia posisinya Inline with text Maka gambar ini Tidak bisa kita geser-geser Kita pilih saja In front of text Kalau sudah Kita langsung bisa geser-geser ya Posisi untuk logo perusahaannya Oke Kalau kita sudah merasa oke Berarti Kop surat kita Sudah jadi Kita bisa lagi Kemenu header dan footer Habis itu Kita close saja Header dan footer Maka kita sudah Membuat Kop surat Pada dokumen ini Teman-teman Nah di bawahnya Bisa langsung kita ketikan Aja Untuk isi suratnya Seperti ini ya Teman-teman Kalau sudah Coba kita cek Pada print preview-nya Caranya kita ke tab menu file Habis itu kita klik print Teman-teman bisa lihat disini Untuk preview-nya Kop suratnya Sudah bisa kita lihat Berarti memang sudah jadi Jadi seperti itu teman-teman Bagaimana cara Membuat kop surat profesional Di program Microsoft Word kita Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton